Intro Kementerian Koperasi dan UMKM menyiapkan langkah mitigasi bagi unit usaha mikro, kecil dan menengah yang terdampak wabah COVID-19. DPR pun menyambut baik langkah tersebut dan meminta agar delapan langkah yang diajukan tepat sasaran. Hal tersebut dikemukakan Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Muhammad Hekal dalam rapat kerja virtual yang digelar antara Komisi 6 DPR RI dengan Menteri Koperasi dan UMKM. Hekal menjelaskan ada delapan langkah utama yang diajukan Menteri Koperasi dan UMKM yang dikelompokkan dalam dua kegiatan besar, yaitu merelaksasi pajak serta cicilan yang diterapkan pada UMKM, serta memberikan bantuan sosial dalam bentuk tunai agar para pelaku UMKM dapat terus menjalankan usahanya. Kalau kita simpulkan itu ada dua, yaitu satu merelaksasi baik itu cicilan, pendapatan kredit maupun pajak yang diterapkan kepada UMKM kita dan yang kedua adalah memberikan bantuan sosial atau bantuan tunai lah kurang lebihnya supaya mereka bisa terus bekerja dan menjalankan usahanya. Anggota Komisi 6 DPR RI Ahmad Baydowi menyatakan pengambilan keputusan dalam rapat kerja antara Komisi 6 dengan Menteri Koperasi dan UMKM harus dapat diterapkan menjadi langkah-langkah konkret untuk menyelamatkan UMKM. Langkah-langkah pemerintah dalam penyelamatan UMKM, stimulus terhadap UMKM, baik itu yang menerima PKH ataupun yang tidak, itu bisa legal. Dan keputusan rapat hari ini bisa dijadikan pemerintah untuk melakukan langkah-langkah selanjutnya. Alda dan Denus TVR Parlemen melaporkan.